Intro Halo Mam, Halo semuanya Assalamualaikum Oke di video kali ini aku mau membuat video A day in my life aku Nah ini tuh kamar aku yang apa adanya Yang belum di makeover sama sekali Insya Allah diselawatin aja ya Mudah-mudahan bisa lah ini di makeover Bismillah Nah ini berantakan banget itu Belum disprayin karena Najee emang paling gak suka banget disprayin Kecuali pake dino ya, nah dino nya tuh lagi dicuci Dan sekarang ini aku mau beres-beres Ini ada kueh-kueh gitu Di dalam kamar Ini tuh abis, ini sisa-sisa rempeye Dan sama rengginang gitu Tapi belum aku beresin ya Itu tinggal dikit doang Terus ini juga aku mau beresin Meja belajar Najee Nah ini tuh tiap malem emang aku belajarin Tapi kadang aku kalau udah lelah yaudah Mbrak-muruk aja ya Jadi gak sepenuhnya aku tuh rajin banget Kadang dikala Lelah, capek Aku juga bisa seperti yang kalian pikirkan ini Ya kayak ginilah adanya Ya main tarotor aja yang penting Rumah, lantai Disapu dan dipel aja Udah ya Kadang kalau untuk yang lain Dientar-entar aja Terkecuali kalau emang moodnya lagi Bagus Itu tuh semuanya dikerjain Dan semuanya rapi Tapi biasanya rapinya cuma sebentar ya Apalagi punya anak kecil Itu tuh gampang banget Berantakan lagi Ya seperti itulah kalau punya anak kecil Nah ini tuh koleksi aku Dari produk Scarlet Aku suka banget semuanya Dari produk-produk Scarlet Ini dari serum Dari body lotion Dan pokoknya dari semuanya Ini tuh aku kumpulin Ini tempat makeup aku Seperti ini Ini sekarang lagi Mau bersih-bersihin dulu ya Eh pas lagi bersih-bersih Ini ada paket datang Jadi ini paketnya pasu Jadi nanti aja dia yang buka Lanjut Ini beres-beres lagi Meja belajar Neji Ini tuh banyak banget Kayak spidol-spidol Jadi tuh setiap kali belajar Neji tuh aktif ya Tapi Alhamdulillah dia sekarang ini Emang lagi rajin belajar Oke saatnya aku mau Ganti spray Atau kepasang spray gitu Ya mungkin ini Neji gak suka ya Kalau bukan yang dino gitu Tapi ini aku lagi pengen aku sprayin Karena kalau di sprayin emang rapi Cuma ya gitu deh Besoknya pasti Neji diberantakin lagi Nah ini untuk Sarung bantala Masih belentang-belentong Gak apa-apa ya Ini karena kebanyakan bantal aja gitu Kalau misalkan cuma beberapa bantal Itu gak betah Kalau untuk tidur ya Jadi bener-bener banyak bantal Terus sebelum dipasang spraynya Ini aku kebutin dulu Pakai sapu lidi Yang manual seperti ini Karena lebih bersih ya Nah ini untuk kamar aku 3x3 meter gitu Ini kasurnya yang 180x200 Jadi lumayan besar Dan memakan tempat Karena waktu itu aku pikir Pas punya Neji Kalau kasurnya cuma Kecil gitu Kayaknya Gak leluasa ya Jadi aku ganti Kasurnya yang agak lebih besar Seperti ini Oh maaf Abaikan tembok yang jamuran Seperti itu ya Karena lembab kan Nah nanti insya Allah Kalau misalkan kebeli Apa itu Wild paper big foam Kita beli Kalau gak ya udah segini aja Buat tidur ini udah nyenyak banget Yang penting gak kehujanan Gak kepanasan Dan gak kedinginan Nah terus ini selimutnya Aku tilep-tilepin dulu Ini selimutnya juga Beda-beda warna gitu Pokoknya masih gak matching Satu kamar ini Pokoknya ya Warnanya tuh Abstrak gitu Tapi yang gak apa-apa Yang penting Ada selimut ya Insya Allah nanti Dimatchingin deh Misalkan Kayak estetik gitu ya Pengennya Tapi doain aja Nah ini untuk sarung bantarnya Juga aku mau ganti Dino Jadi tuh Neji seneng banget Yang namanya dinosaurus Jadi ini harus ada Dinosaurus Terus ini Meja belajar Aku pindahin deh Sebelah sini Nah udah kelar semua Terus itu Langsung mau aku sapu Oh ya Baikan itu ember Karena AC aku bocor Bocor ke dalam gitu ya Itu udah dibenerin Tapi tetep seperti itu Yaudah lah ya Gak apa-apa Yang penting gak bocor Reionnya yang rusak Ini tuh masih dingin Menurut aku Jadi yaudah tinggal Ditaruh ember aja Atau panci Udah kelar Oke saatnya Aku mandi Karena aku udah gerah banget Cuma beresin Satu kamar Sama nyapu Satu rumah ini tuh Udah bikin gerah gitu Nah seperti biasa Body car aku tuh Aku pakenya Scarlet gitu Dan ini tuh Varian terbaru Dari Scarlet Ini tuh aku udah punya Oke sekarang ini Aku mau Scruban dulu Dan disini tuh Aku mau pake Yang body scrub Romance aja deh Nah biasanya ini Aku pake body scrub Ini seminggu itu Dua kali Dan ini tuh Kalian bisa liat Ini udah setengahnya Ini tuh aku suka banget Karena wanginya itu Semuanya tuh bikin Nyaman banget Dan enak banget gitu ya Kalau dicum Dan yang pasti tahan lama Dan ini tuh Bulirannya Itu tuh gak bakal Nyakitin kulit kalian Sama sekali Terus untuk Saur scrubnya Ini tuh aku udah punya Tiga-tiganya Tapi yang mango itu Udah habis ya Nah yang ini Yang ungu Atau pomegranate nya Itu udah setengah Sekarang aku mau yang terbaru Ini dari cucumber gitu Ini tuh wanginya Fresh banget Kayak timun Emang timun ya Cucumber itu Pokoknya seger banget Dan ini tuh Juga ada buliran Halusnya gitu Untuk memaksimalkan Membuang kotor-kotoran Yang ada di kulit kita ya Nah ini aku pake sedikit aja Tapi busanya udah Kalian bisa liat sendiri Untuk body lotionnya Aku juga punya tiga-tiganya Yang fresh ini Udah mau habis Tinggal dikit banget Ini udah Aduh aku pengen beli lagi Terus yang ungu Atau yang charming ini Juga udah tinggal Setengah Setengahnya juga udah lewat Dan aku sekarang Mau pake yang terbarunya Ini dari Jolly Ini tuh beneran Enak banget dipakainya Dan wanginya Semuanya tuh Aduh the best ya Buat scarlet Ini tuh wangi banget Kayak farfull High end Yang harganya jutaan Aduh kalau aku mah Mungkin gak kuat kali ya Tapi dengan Aku pake body lotion Dari scarlet ini Yang merek Jolly Ini tuh dengan harga Rp 75.000 Aku tuh udah Ngedapetin wanginya Jadi ini tuh Beneran enak banget Dipakai Dan yang pasti Ini tuh mencerahkan kulit Karena udah ada Vitamin E Dan glutathione nya Nah kalian bisa liat Perbedaannya Ini tuh tangan sebelah kiri Itu lebih bersih Dan lebih fresh aja Dan aku paling suka Abad beneran tuh Sama wangi-wangi Dari produk scarlet Dan dari packagingnya Ini juga aman banget Ada bubble wrapnya gitu Di choose ke official store nya Untuk dapetin produk terbaru Dari scarlet Dan karena ini Udah memasuki Waktu asar Ini sekarang Aku mau sholat dulu Nah karena dari tadi Berberes mulu Perut aku lapar Jadi sekarang kita masak mie Ini aku lagi bingung banget Mau masak mie yang mana Ada ras ayam bawang Kaldu ayam Dan rasa soto Ini tuh kayaknya Aku pengen nyobain yang kaldu ayam deh Gak lupa Ditaruhin cabai Nah udah mateng Nah untuk airnya yang keruh ini Nanti kita buang Dan kita ganti air yang cernih Untuk si kuam mie nya Dan ini mau aku tambahin saus Kayak gitu Biasanya sih Enggak ya Aku biasanya cuma pake cabai doang Cuma ini aku pengen Agak beda aja Pengen ada-ada asem-asem gitu Jadi ditaruhin saus sedikit Sama ini cabainya Kita peletusin Atau kita pecahin gitu Biar lebih mantel Nah saatnya makan Sebelum makan Kita berdoa Mari makan Alhamdulillah habis Ini kita taruh Untuk cucian piring nanti ya Oh ini yang bener ya Kayak ini Kita semalam yang wajib ini Seperti ini ya Aku selalu jadi guru untuk Neji Alhamdulillah Neji Sekarang semangat banget belajarnya Semoga seterus-terus-terus-terus Sampai dewasa Amin Nah ini Aku udah tilep-tilep baju Jadi pakaian yang Masih rapih itu Nggak aku setrika Nah yang aku setrika paling Yang buat pergi-pergi ya Jadi ini tinggal aku Masuk-masukin ke dalam lemari Untuk bok atas Sama yang kedua Ini diisi Sama pakaian Pak suami Dan bok ketiga Sama yang empat Itu aku Setelah selesai Aku masukin baju-bajunya Ini sekarang waktunya Aku edit video Untuk di upload Di hari berikutnya gitu Biasanya aku kalau edit itu Kalau udah kelar Semua kerjaan Baru aku bisa ngedit ya Alhamdulillah Semua kerjaan Udah kelar Semua Alhamdulillah Ya Allah tenang Mbak terasanya Ngedit udah Beberes udah Ngasih makan anak udah Jadi guru udah Saatnya aku istirahat Jadi aku mau tidur dulu Biasanya sebelum tidur Ini aku suka Ngedungangin neji Atau kita sambil Nonton-nonton video Temen-temen yang disana Nah ini tuh Aku pake AC Udah paling kecil ya Karena AC ku Udah mulai-mulai Nggak begitu dingin Tapi Alhamdulillah Bisa nyejukin kita tidur Oke deh Segini dulu aja Videonya Semoga dapat menghibur Kalian semua Sampai jumpa di video Berikutnya Assalamualaikum